Intro PSIS Semarang resmi memperkenalkan Galif Raitas sebagai pemain baru Galif Raitas akan mengisi slot pemain ASEAN PSIS Semarang Di Liga 1 musim 2023-2024 mendatang Kedatangan pemain timur Leste ini setelah melalui serang Keampes Dini Lasker Masajener sudah memiliki 4 pemain asing untuk mengarungi Liga 1 musim depan Yanni Galif Raitas, Carlos Fortes, Vitinho, dan Taise Marukawa Tentunya 4 pemain asing ini merupakan pemain yang beroperasi di sektor depan Sehingga lini serang Lasker Masajener semakin kuat di musim depan Selain pemain asing ini PSIS Semarang punya kedalaman skuad lokal yang tak kalah mumpuni Dengan adanya 4 pemain asing ini maka sesuai regulasi Lasker Masajener menyesiakan 2 slot lagi Kini sudah ada 2 pemain yang akan segera digait PSIS Semarang dan tinggal diresmikan Seperti sosok Lukas Gama yang akan digait PSIS Semarang musim depan Lukas Gama akan bisa regam PSIS Semarang setelah dilepas Persikabu 1973 Ini sejalan dengan ungkapan CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi sebut bakal memboyong back asing di Liga 1 Musim lalu Lukas Gama main 31 pertandingan di Persikabu 1973 Back jangkung asal Brazil ini mencatatkan 2 gol dan 1 asis buat Persikabu 1973 Kita sedang berburu stopper asing yang sudah berpengalaman bermain di Liga 1 Indonesia Kujar CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi Sementara Lukas Gama sudah memberikan kode akan berlabuh ke PSIS Semarang Lalu ada nama pemain asal Perancis yakni Bau Bakari Diara Dia akan mengisi slot asing PSIS Semarang Dia di plot akan menjadi pemain tengah Lasker Masajener musim depan Dilansir dari Instagram at Liga Dagelan Bau Bakari Diara masuk daftar belanja PSIS Semarang Salah satu contoh pemainnya adalah Bau Bakari Diara di Lendang bertahan Ia berkewargana Negelan Perancis yang pernah bermain untuk Timnas Malik U20 Saat ini dia bermain untuk Musta FC di Malta Premier League tulis at Liga Dagelan Terima kasih telah menonton!